Intro Bocoran 3 nasib pemain naturalisasi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 Sintayong lakukan ini Kejordiamat, Sandiwals, dan Saini Patinama Namun sebelum kita lanjut mohon subscribe dulu dan klik lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya Kalau sudah, mari kita lanjut Pelatih timnas Indonesia, Sintayong bocorkan rencana untuk para pemain naturalisasi untuk kualifikasi Piala Asia 2023 Sintayong sudah memasukkan para pemain keturunan Indonesia ini ke dalam rencana utama pada kualifikasi Piala Asia mendatang Hal itu sudah dikatakannya kepada pihak Kemenpora sejak pulang dari Vietnam Bersama Kemenpora dan PCC dirinya berbincang empat mata soal penyelesaian proses naturalisasi Jadi sambil pulang dari Vietnam saya bersama Kemenpora berbicara tentang naturalisasi ujar Sintayong ketika tiba di Indonesia juga udah bicara dengan ketua umum PCC lanjut Sintayong Pelatih Indonesia berharap agar proses naturalisasi para pemain tersebut segera dituntaskan oleh pemerintah supaya si pemain bisa didaftarkan Selain itu dirinya dapat mempersiapkan kebutuhan pemain secara maksimal Jadi mereka mau bantu agar proses lebih cepat dan di plan A saya itu sudah ada untuk gunakan pemain naturalisasi ujar Sintayong Jadi saya akan mempersiapkannya semaksimal mungkin Saya juga minta tolong kepada pemerintah agar prosesnya bisa lebih cepat Sebagai mana diketahui program naturalisasi yang diusung Sintayong mendapat dukungan dari pemerintah dan federasi Rencananya ada tiga pemain yang masuk dalam program tersebut yakni Jordi Amat, Sandy Wals, dan Sainepati Nama Ketiganya merupakan pemain luar negeri keturunan Indonesia yang berkas naturalisasinya sedang di proses pemerintah Sandy Wals dan Jordi Amat sudah menuntaskan proses naturalisasi sejak pekan lalu Sementara itu Sainepati Nama dijadwalkan tiba di Indonesia ini pada pekan ini mungkin hari Senin Gimana menurut kalian?